Ke informasi lain, sidang pra-peradilan menggugat proses hukum atas restitusi pajak mobile aid masih bergulir. Pemohon menilai kejaksaan agung tidak berwenang meneruskan kasus ini setelah perusahaan terkait mengikuti program Tax Amnesty. Sidang pra-peradilan menggugat proses hukum atas restitusi pajak mobile aid masih bergulir. Pemohon menilai kejaksaan agung tidak berwenang meneruskan kasus tersebut setelah perusahaan terkait mengikuti program Tax Amnesty. Kita memprotes bahwa kejaksaan agung agar mematuhi janjinya kejaksaan agung dan Bapak Jokowi bahwa akan melaksanakan undang-undang Tax Amnesty secara konsekuen. Itulah sebabnya selain tidak taat asas, sikap kejaksaan agung HM Prasetyo itu juga dinilai tidak patuh instruksi Presiden tentang Tax Amnesty. Sudah ikut Teg Amnesty kemudian dilakukan penyidikan saya kira sudah tidak sesuai lagi dengan in-pres ya, perpres ya itu yang dibuat oleh Presiden. Sikap HM Prasetyo terkait mobile aid sejak awal mengundang pertanyaan. Meski menimbulkan kegaduhan, Prasetyo bersikeras memidana persoalan pajak yang sejatinya menjadi kewenangan tator pajak. Itu korupsi, ya ada transaksi efektif. Tidak ada sama sekali pelanggaran pajak yang dilakukan oleh mobil aid ini. Ini clear, disampaikan berulang kali di DNA clear. Itulah sebabnya sejumlah pihak menilai HM Prasetyo lagi-lagi menimbulkan kegaduhan dan ketidakpastian hukum. Apakah ada konsistensi pemerintah? Karena kan pemerintah juga sudah menyatakan, DITZEN PACAK sudah berkomitmen tunduk undang-undang ini, Kejaksaan Agung, KPK, PPATK juga tunduk. Akibatnya tujuan dari Jokowi untuk melakukan Tax Amnesty itu tidak tercapai. Itulah juga sebabnya untuk kesekian kalinya Prasetyo dinilai bekerja untuk melakukan kepentingan lain di luar kepentingan penegakan hukum yang berkeadilan. Lantas, mengapa Presiden seolah berpangku tangan? Tim Energy Media melaporkan.